Dari dalam negeri, pemerintah tim bola basket Satria Muda mengenalkan susunan pemain mereka untuk musim NBL tahun depan. Bermaterikan sebagian besar pemain muda, Satria Muda kini optimistis memasang target juara. Jelang laga bola basket nasional NBL musim 2014-2015, Satria Muda memperkenalkan susunan pemain yang akan berlaga pada musim ini. Sejumlah nama baru juga diperkenalkan tim Satria Muda, salah satunya Anggi Ariski. Hilangnya sejumlah pemain andalan Satria Muda membuat manajemen tim harus mencari pemain berbakat lainnya. Nama-nama seperti Faisal Julius Ahmad dan Amin Prihantono yang telah pindah ke Pelita Jaya, membuat tim pelatih menarik Anggi Ariski untuk membela Satria Muda. Rencananya, Satria Muda juga akan lebih mengoptimalkan bebit-bebit pemain muda dibandingkan harus menaturalisasi pemain asing seperti pesaingnya Aspak dan Pelita Jaya Jakarta. Pelati Kepala Satria Muda, Cokor Daraka Satria, penunjuk Kristian Ronaldo Sitepu sebagai Kapten Satria Muda musim ini, menggantikan Amin Prihantono. Tim yang telah tiga kali menjuarai NBL Indonesia ini optimistis dapat merebut kelar juara untuk keempat kalinya pada musim 2014-2015. Pemain di level atas dan untuk pemain mudanya bakalan naik gitu, maksudnya bakalan naik dengan minute play-nya nambah gitu, dikasih kesempatan. Jadi mereka bakalan ngisi kekesongan dan sampai nanti dua-duanya itu nyatu, kita bakalan optimis kalau kita belum perlu pemain naturalisasi. Musim baru NBL akan digelar pada Rabu 3 Desember 2014.